Intro Jadi setiap kali ngonggol dengan mahasiswa yang matahari mereka sebenarnya orang buis dari bahasa tuturnya mungkin mereka masih bisa, tapi ketika saya perkenalkan dengan beberapa bacaan yang menggunakan Aksara atau Untara hanya satu dua orang yang mungkin masih bisa membaca ini kan kalau kita di buis itu banyak tuturnya, akhirnya untuk memilih ragam tutur yang mana sebenarnya yang nanti kita gunakan mungkin kita masih belum sepakat untuk itu misalnya saja kalau bone dengan wajor, dengan sinjai itu agak beda nah ini untuk menyatukan itu yang agak yang menurut saya kita butuh satu bahasa tutur yang kita gunakan nanti dibikin bumisnya selamat menikmati selamat menikmati untuk anak-anak yang masih jaman milenial sekarang ada yang sudah kira-kira sudah dosen dan ada juga beberapa yang swasta kami berkumpul dalam satu tempat itu untuk belajar Aksara Aksara yang ada di Sulawesi Selatan itu ada tiga ini contohnya ada namanya Aksara Bilang-bilang kemudian Aksara Jangan-Jangan kemudian ini adalah Aksara Lontara Bugis dan ini adalah Aksara Lontara Makassar kedua Aksara ini sudah tidak ada lagi tidak digunakan lagi di Makassar meskipun misalnya masih tercatat di beberapa manuskrip tapi kami sudah tidak bisa membacanya lagi ini di Aksara Bilang-bilang dengan Jangan-Jangan yang masih bertahan adalah Aksara Lontara yang berbahasa Bugis maupun berbahasa Makassar ini yang kami kembangkan untuk sekarang untuk di Mahesti kami belajar ada dua tingkatan yang kami minat yang pertama itu untuk tingkat basic atau pemula kami menggunakan buku seperti ini buku Matapak di dalamnya ini ada beberapa yang diajarkan tentang dasar-dasar pembelajaran Aksara Lontara dan Aksara Lontara ini yang diajarkan misalnya untuk tingkat advance jadi seperti di Mengeja, Kaka, Ngaka, Papa Mampa, Tadanandra untuk tingkat advance kami menggunakan manuskrip ini yang bernama Lontara Sukuna Wajo yang untuk tingkat advance ini khusus tingkat yang sudah pintar dan mahir sekali membaca Aksara Lontara yang berbahasa Bugis kemudian diterjemahkan program ini tujuan program tujuan akhir ini akan menerbitkan hasil terjemahan nanti untuk komunitas mahasiswi beberapa jilid yang akan menyelesaikan sekitar 500 halaman dari manuskrip ini Banyak sekali bahasa yang selama ini belum diserap dalam bahasa Bugis dan memang dalam bahasa Bugis Kosa Kapa tersebut tidak terdapat makanya kami sering melakukan diskusi Aalot tentang bahasa tersebut apakah memang sudah ada dalam bentuk serapan atau memang harus diserap dari bahasa asing bahasa Bugis tidak terlalu banyak memang berhasil sejangkau masalah semisal semisal terdapat semisal semisal pelatihan sehari-hari pulang makuran lalu luang pulang makuran lalu ini menurut saya bisa yasengnya wikipedia yang pertama saya tertarik mengeksplor kebudayaan kebahasannya kemudian menjadikan wikipedia ini sebagai saran untuk lebih mempublikasikan bahasa wikipedia yang memotivasi dan dari itu sebabnya mempunyai Pak Guru di sastra daerah di UNHAS Pak Guru adalah mak baca lontara disana lontaranya yang mana ada-ada terutama UG awal mulai di wikipedia saya dari peneliti saya peneliti di kementerian agama budang lektur dan khasana keagamaan waktu itu kami bekerja sebagai akademik ekspert di salah satu proyek yang diripis oleh PPIM Sarif Hidayatullah bekerja sama dengan Hamburg ini mendigitalisasi naskah yang ada di Sulawesi Selatan jadi dari PING ini ada salah satu teman dari wikipedia Sunda yang memperkenalkan tentang wikipedia yang belum tentang wikipedia dan wikipedia bukis itu belum sudah ada tapi vakum saat itu dan memperkenalkan tentang bagaimana pentingnya wikipedia terhadap pemajuan budaya yang akan datang tetapi yang untuk ini melihat beberapa peradaban yang ditinggalkan di Sulawesi Selatan misalnya manuskrip-manuskrip itu yang kaya dengan aksara yang kaya dengan bahasa kenapa tidak coba dikembangkan untuk ditulis dalam wikipedia inilah khususnya wikipedia bukis inilah salah satu yang mendorong saya saya juga di Mahesti sebagai ketua di Mahesti diamanahkan untuk ketua perkumpulan Mahesti disitulah bergabung anak-anak yang ingin belajar lontara dan saya kira animo untuk belajar lontara untuk anak-anak sekarang tidak berhenti sampai disini banyak anak-anak yang tertarik tapi tidak menemukan komunitas dimana komunitas itu berkumpul dan dimana komunitas itu tempat belajar mereka inilah yang mendorong saya untuk memperkenalkan kembali bahwa peradaban kita tidak sampai disini peradaban kita masih bisa dikembangkan pada waktu yang akan datang khususnya jika kita menulis peradaban ini tidak akan hilang khusus untuk anak-anak sekarang juga anak-anak sekarang yang jaman milenial itu ada beberapa yang tertarik dengan itu baik misalnya pada saat pelatihan membuat video kemudian cara membaca anksara lontara mereka sangat antusias dan mengupload kiri-kanan sehingga ada beberapa temannya yang tertarik menjaring lagi seperti itu yang ada di komunitas perkumpulan Mahesti para lontara kembali para di serta kembali para di serta kembali Terima kasih.